subscribe dulu buruan jangan nonton doang padaan subscribe cepet Hai guys welcome back to my youtube channel yeay di video kali ini aku mau main pro dan kontra judulnya yaitu sekolah negeri bagus negeri itu anaknya bagus-bagus semua semuanya emang telusuri gitu bagus-bagus anak negeri enggak kan emang iya sih emang kalau anak kita kembali setelah pesan-pesan yang satu eh nanti kita berpindahkan kalau iklan ini nanti nanti lu tuh yang pro eh bentar-bentar guys kita briefing dulu ya tim kreatif pro sebagai lama lu 3 menit iklan pro sebagai anak negeri itu bagus-bagus dan lu kontra anak negeri itu kontra ngapain kontra itu enggak setuju kalau anak negeri itu bagus-bagus oke langsung nih eh 3 2 1 ya kembali lagi di segmen pro dan kontra disini udah ada maljubri di sini gua masih aneh banget namanya Sinti Nur Halimah emang kenapa tau ya Sinti Nur Halimah yang temen gua ntar gua akan tau Kak Sinti Nur Halimah kenapa kenapa nama gua enggak namanya tuh negeri banget itu iya emang nama-nama anak negeri ya iya iya umum banget kalau nama gua anak swasta ya ya Halda Rianta lu pernah nggak nemuin Halda Rianta itu lagi di anak negeri eh lu nggak lupes emang apa sih nggak boleh ada Fitra beri lagi keberadaan Fitra HS Fitra Maulana iya namanya nama swasta banget apa memang apa tiba-tiba nama gua swasta kita negeri pasaran tapi HS swasta iya HS swasta ya nam kalau HS negeri iya bener hidup swasta hidup swasta mantap jadi disini kita udah setuju dengan anak-anak negeri-negeri yang gua namanya begini ngeter yang akan terlupa udah aman kan kita kan sekarang kita langsung mulai aja dari game udah 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 oh negeri emang gitu iya suka banget anaknya saman banget coi anaknya tuh belum disuruh aja udah inisiatif sendiri iya keren sih mana swasta yang keren kalau swasta kan ya kayak gini apa ya kayak gini iya slow aja slow aja kita tuh biasa aja slow but sure oh enggak punya inisiatif sendiri enggak tapi sesuka kita enggak kita tuh kita tuh nggak diam-diam kita tuh nggak suka dilihat iya kita tuh nggak demen tuh jadi pusat perhatian kayak keluar nah di mata lu aja dah anak swasta kayak gimana itu udah dapet kesempatan untuk masuk negeri enggak pasti awalnya dia tentang negeri apapun upaya untuk membaguskan swasta itu alasan karena kesedihanya tidak mendapatkan pengiru ya wow ini kita ngomongin SMA eh SMA kita ngomongin SMA tapi dia masuk negeri karena SMA 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 gue swasta SMA gue swasta gini maksud gue adalah enggak semua orang yang masuk swasta itu bukan berarti dia nggak masuk negeri karena dia memang pengen masuk swasta karena swasta emang bagus tapi lu daftar negeri kan awalnya enggak 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 rius muka di plot tapi juga gue takut di plot tapi biasanya gue nggak pernah di plot tapi nah argumen lu sekarang lu masuk swasta karena sebelumnya gue karena ini sih dipilihin nama mama gue gue kagak demen banget emang sebenernya hahaha tante tante ngomongin tante gue gak demen ini gue masuk sekolah SMA eh gini dah pokoknya masuk sekolah gue kagak suka gue iya di rumah kan apa yang nggak buat lu masuk sekolah ih paling nonton woy apa-apa-apa saya nggak suka paling nonton paling maruno maruno siapa ya dosen dosen guru matematika guru matematika gua gak tau guru MTK gua Bu Eka Bu Eka juga nah menurut lu kenapa swasta eh kenapa menurut lu negeri apa namanya diantro lu kan kontranya kenapa lu gak setuju kalo anak negeri itu gak semuanya bales kok lu micintin gak semua beneran anak negeri kan ini jadi penting iya karena lu capek lu tuh kayak capek kan jadi lemes buat badan jadi kalo gua gini kalo gua gini sih anak gua anak gua lu punya anak lu punya anak lu punya roh gua pengen maksudnya gua pro atau poter ya statement gua ya tapi dengan kalo misalnya dibilang anak negeri itu rata-rata pinter menurut gua iya betul menurut gua iya karena dengan dengan tes masuk negeri itu udah ngefilter sendiri nah tapi apakah semuanya belum tentu iya nah anak swasta belum tentu juga belum tentu bego semua iya pasti tuh ada yang pinter iya 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 dia aja deh anak swasta tuh gak bego betul cuma gak kepilih di negeri gitu tapi kan iya bener bener tapi standar kepintaran itu bukan standar kepintaran itu bukan masuk negeri betul standar kepintaran itu bukan dari matematika bahasa Inggris IPA betul kan gua udah bilang kan gua udah bilang di negeri juga ada yang tol eh emang iya hahaha tampo lu mulut lu kalo swasta mungkin gini ya karena dia yang kayak anak muridnya yang eh kayak sekolahnya yang membutuhkan muridnya jadi ketika ada yang kayak berbuat yang gak baik ada beberapa ada beberapa swasta yang membutuhkan murid untuk memberi makan para guru enggak tapi dulu ya SMP gua nih SMP gua gak ngomongin SMP swasta juga ha? dia mah swasta eh lu udah tau nek iya kan 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 gua gak ngeterimanya gue gak ngeterimanya gue gak ngeterimanya gue gak ngeterimanya bodoh gitu ah gimana tuh katanya pinter kalo dia mengenal cinta hahaha semua orang bodoh sih memang gitu anak pinter juga pasti ada kalanya dia menjadi bodoh gitu kalo dia mengenal cinta berarti statement lu gak setuju kan kalo anak sekolah eh anak negeri rata-rata pintar karena anak orang pintar itu bisa bodoh iya coba nih nih lu bertiga anak negeri kan iya lu pernah ke rego? enggak hahaha ya karena lu tidak menyadarinya bukan tidak menyadari tidak mengaku iya tidak mengaku iya kenapa emang lu pengen jadi anak negeri ya gua gua negeri ya gua negeri ya gak boleh gua negeri kuliah eh gak kita gak bicara kuliah kita bicara sekolah kita bicara tentang kesteraan coba bela swasta coba coba bela swasta dong kan sekolah swasta itu lebih banyak daripada sekolah negeri biar pari tersenyum swasta gua gak banyak tuh iya naikin ya naikin swasta yaudah 300 bukan bicara murid ini bicara nilai swasta itu bagus yang bagus iya ada juga yang nilai ada kan swasta yang isinya orang-orang elit ah virus contoh di depok itu ada swasta yang isinya orang kaya alazar bukan alazar alizar 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 bukan alizar contohnya sekolah-sekolah itu lah iya alizar biar si suami miskin iya Allah bacot banget kata gua lanjut iya negeri-negeri itu bagus semua karena ada seleksinya tapi gak semuanya baik karena kadang seleksinya ini kan ciptakan manusia jadi tidak ada yang berguna dengan ciptaan manusia tersebut iya tidur nih gua lama-lama menurut lu gimana He? kalo menurut gua iya kalo kalo negeri itu kalo dibilang rata-rata rata-rata pinter di pada swasta rata-ratanya dengerin rata-ratanya tuh swasta ga mau dengerin orang kalo ada orang ngomong di dengerin jangan lupa ini gua lagi tidur petiduran ntar gua jadi gitu rata-rata kalo lebih pintar menurut gua tuh tapi iya iya sih tergantung dari sekolahnya juga tapi kan kalo kita bicara tentang swasta tuh pasti ada swasta bagus swasta kurang bagus dan ada juga swasta yang Eli dan itu pasti lebih kiter dari negeri manapun biasa masa? kalo gua sebenernya eee tempat itu ga dimanapun sekolah tuh sebenernya ga ga mana menyamangitmu menyamang apa ini? menyamangatimu menyamangaman ga menentukan sosialnya di masa depannya iya contoh-contoh kayak gini jupri SMP swasta terus dia tau lingkungannya tidak baik terus dia belajar dengan diet biar SMA nya negeri gua juga gua juga merasakan itu gua SMP SMA gua ngerasa mungkin sekolah gua ga jelek gitu tapi ga ga swasta yang bagus-bagus banget jadi gua gua berusaha dengan diet biar gua gua masuk negeri biar gua dapet teman kompetitif yang bagus gitu jadi gua bisa terus berkembang kasih gua dapet motivasi nih anjay jadi kalo jadi kalo misalnya lu anak swasta entar lu SMP nya entar lu SMA nya entar pas S1 nya itu ga masalah yang penting lu selama lu mau belajar ngokil eh lari maraton nanti dulu larinya maria teguh maria teguh tuh abis motivasi ga lari ga lari kalo lu dah statement lu apa sekolah swasta eh negeri rata rata pinter gua males ih ga mau males males gua ga tau terus males males mikir apa tadi sekolah lu tuh ga setuju kalo sekolah negeri itu rata rata pinter lu setuju ga ga kenapa emang ya lu ga tuh harus ada alasan nya dong ga tau ah males ya udah ga ada yang mau ditambah ini teman nya tambahannya gua punya teman swasta dan dia yang paling sukses di angkatan gua asik dia kuliah ga setia gitu ya dia tes di win ga keterima di 3 jalur 3 jalur buat masuk win 3-3 ga keterima sampe dia sedih tapi dia masuk wmg dan di angkatan gua yang pns dia doang ya kan standar kesuksesan saat ini pns saat itu bang saat itu bang saat ini menurut orang tua saat ini ucup nah itu waktu ucup nih dai k regeneration itu 练 nggak Zaks jadi mau sekolah dimanapun yang penting usaha iya yang penting usaha bener buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan jangan lupa nonton video video financial hubungan selanjutnya